Dalam nama Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus Amin. Bu Bapak, seri-seri yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalem. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Senin 10 Oktober 2022. Kita akan mengambil dari Inji Lukas bab 11, ayat 29-32. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniveh, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniveh akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniveh itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Suderi, Sudaraku yang terkasih, seringkali kita menjalani hidup ini tidak sadar. Kita merasa sebagai pribadi, sebagai manusia bisa mendekte Tuhan, bisa menuntut Tuhan. Bacaan ini mengingatkan kita, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Inilah gambaran pribadi yang keterlaluan. Nah semoga kita sungguh tidak menjadi pribadi yang keterlaluan, namun sungguh pribadi yang sadar diri, kita ini siapa? Kita ini manusia ciptaan Tuhan. Janganlah sampai kita mendekte atau menuntut Tuhan. Kiranya Tuhan itu lebih tahu. Kita jangan sok tahu dengan hidup ini. Dan semoga kita percaya Tuhan itu lebih tahu, yang terbaik untuk kita, untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk kehidupan ini. Maka semoga kita sadar diri, daripada kita sungguh menjadi pribadi yang keterlaluan. Nah semoga kita meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu. Semoga kita lebih ingin percaya kepada Tuhan, percaya kepada kehendak Tuhan. Dan kita menomorduakan, mengesampingkan kehendak kita. Karena kehendak kita, kehendak manusia, sering keliru, sering salah. Nah semoga kita menjadi pribadi-pribadi, yang semakin menuruti kehendak Allah. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih berkuasa. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam nama Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin.